Indonesia memastikan akan meraih dua medali perunggu di cabang tinju SEA Games Hanoi 2021 usai meloloskan dua petinju ke babak semifinal. Lebih hebatnya lagi penampilan Ciamik ditunjukkan Mikael Mustika di kelas 81 kg, yang tanpa ampun memukul roboh petinju Myanmar di ronde pertama. Pada pertandingan yang digelar di Monti Dao, Vietnam, Selasa Sore, Farhan Papendang yang tampil di kelas 63 kg, juga tampil sangat baik untuk mengandaskan perlawanan petinju Myanmar, Ye Naing, dengan kemenangan mutlak 3-0. Sedangkan Mikael Mustika, yang berlaga di kelas 81 kg juga menaklukkan petinju Myanmar, Aung Pai Pio, dengan kemenangan KO di ronde pertama. Sementara satu petinju Indonesia lainnya yang tampil di hari pertama, yakni Cornelis Kuangulangu, seperti telah diprediksi, akan sulit untuk menang melawan petinju Tuan Rumah Tran Van Tau. Meski menguasai jalannya pertandingan Cornelis dinyatakan kala angka tipis 1-2 dari Tran Van Tau. Dengan keberhasilan Indonesia meloloskan dua petinju ke babak semifinal, otomatis dua medali perunggu sudah dalam genggaman. Terima kasih telah menonton!